lalu ada yang mewakili dari malaikat itu untuk membisikkan ucapan yang denger ya dia sendiri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Wa ala alihi wa sahbihi wa duriyatihi ajma'in Fakat kalah ta'ala A'udhu billahi minash shaytanir rajim Wa maa hadhil hayatu dunya illa lahun wa laib Wa inna attara al-akhirata lahiyal hayawan Law kanu ya'lamun Shadakallahu al-adhim Hadirin wal hadhirat jama'ah sholat subuh masjid nurul iman Yang senantiasa dirahmati Allah, dibarokai Allah Utamanya kita diberi kesihatan oleh Allah, diberi keselamatan Allah, diberi tambahan panjang umur oleh Allah, dan kita diberi kekuatan iman Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Dan kita adalah calon-calon tetap penduduk surga Amin Allahumma amin Hadirin wal hadhirat Untuk kajian membedah alam arwah dan alam kematian Kebetulan buku yang mestinya biasa saya bawa itu Di mobil terus biasanya terus tadi malam sempat saya baca Tadi pas berangkat kelupaan gak terbawa Tapi tentu tidak menyimpang dari tema tersebut Kami juga akan menyampaikan kajian Yang juga terangkum ada di dalam kitab itu Temanya adalah mengukur kecerdasan seorang muslim Apakah kita termasuk orang yang cerdas Ataukah kita orang yang bodoh Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat Ya Rasulullah Ayul mu'min afdul Wahai Rasul Menurut panjenengan Wung mu'min sing paling mulyah Nuk ngarepeku si Allah Di depan Allah Di akhirat nanti Itu ukurannya apa Kola Ahsanuhum khulukum Orang yang terbaik Akhlaknya Itu sejalan dengan hadis Akmalul mu'minina imanan Sesempurna-sempurna orang beriman Adalah ahsanuhum khulukum Yang terbaik akhlaknya Dari sisi ukuran kemuliaan Lalu Wa'ayul muslim akhiyas Dan orang muslim yang bagaimana Dalam kategori akhiyas Akhiyas itu apa Al-Kais itu cerdas Tapi kalau akhiyas itu Paling cerdas Jenius Nah Bayangan kita Kalau kata-kata jenis Itu kan mesti urusan apa Penelitian tentang Eksplorasi alamat Apa gitu Tapi ternyata Rasul Kola jawaban Rasul Orang yang cerdas itu Adalah Akhiyas 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 Banyak Ingat Hidup Sesudah Mati Dampak Daripada Karena terus Mengingat Hidup Setelah Mati Artinya Bukan berarti kita itu Mati Apapun yang kita Lakukan itu Arahnya itu Kira-kira Nanti Apa yang kami Lakukan Apa yang kami Ucapkan Apa yang tidak Kami lakukan Itu apakah Berdampak Apakah hidup Sesudah Mati Itu maksudnya Begitu Sehingga Tidak Sak Gelem Sesuka Sukanya Atau Tidak Suka Bukan Tapi Kira-kira Apa yang Kita Lakukan Ini Yang Kami Lakukan Itu Apakah Berdampak Hidup Sesudah Mati Ternyata Kalau Memberi Manfaat Maka Disitu Dilakukan Tapi Kalau Tidak Maka Ditinggalkan Karena Itu Yang Paling Banyak Mengingat Hidup Sesudah Mati Lalu Wa Aktharuhum Lima Ba Dala Liga Istidah Dan Yang Mereka Mereka Yang Paling Banyak Mempersiapkan Sang Untuk Hidup Sesudah Mati Kenapa Pak Sang Hidup Tidak Membawa Materi Tapi Sang Hidup Adalah Amal Ibadah Jadi Kalau Dari Hadis Tadi Itu Maka Kita Itu Untuk Nanti Hidup Sesudah Mati Artinya Hidup Di Alam Barzah Dan Di Alam Akhirat Kita Itu Harus Punya Persiapan Kartu Akhirat Kartu Spiritual Namanya Adalah Kartu Simpati Ini Serius Kartu Spiritual Pak Bukan Kartu Yang Kita Beli Di Counter Counter Itu Bukan Apa Simpati Simpanan Amal Simpanan Tabungan Akhirat Nanti Simpati Simpanan Amal Tabungan Untuk Memati Jelas kan Tadi Rosul Yang Paling Banyak Bekal Untuk Hidup Sesudah Mati Kartunya Namanya Kartu Simpati Di Pick up Dengan Kartu Yang Lain Disebut Dengan Kartu As Kartu As Masih Agar Tapi Untuk Kartu Spiritual Harus Agar Apa Kartu As Itu Maksudnya Adalah Isi Dari Simpati Itu Adalah As Amal Soleh Apa Kartu As Bener Amal Soleh 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 Lo Yang Perlu Dipersiapkan Itu Karena Ini Amal Soleh Maka Harus Bersifat XL Nyambung Nopo XL Itu Ibadah Amal Soleh Yang Kita Lakukan Itu Harus Di Pick up Dengan Kartu Spiritual Kartu As Kartu XL Nopo XL Extra Lila Understand Nopo XL Betul Terus Kapan Kita Mengisi Pulsa As Ini Umur Berapa Ia Mulai Sejak Ketika Akil Balik Sampai Nanti Kemana Sampai Ketika Kita Dipanggil Oleh Allah Maka Selama Itu Kita Terus Melakukan Amal Soleh Sehingga Karena Kita Lakukan Secara Terus Menerus Tanpa Berhenti Itu Kartunya Namanya Kartu Exis Ini Kartu Spiritual Nopo Exis 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 Itu Maksudnya Adalah Amal Ibadah Yang Kita Lakukan Itu Extra Istiqomah Tehleliyat Himana In Al-lazhin Kalo Rabbuna Allah Thum Mastakamu Tatenazzal Alayhim Al-Malaiqat Al-la Takaafu Al-la Tazenu Wa Abshiru Bil Jannati Lati Kuntum Tu'atun Inna Alladhin Kalo Sesungguhnya Mereka Yang Telah Berikrar Menetapkan Keteguhan Hatinya Bahwa Tuhan Kami Adalah Allah Dengan Seyakin-yakinnya Lalu Dampak Dari Keyakinan Itu Ia Istiqomah Dalam Keimanannya Istiqomah Dalam Ibadahnya Dalam Amal Solehnya Istiqomah Istiqomah Dalam XL-nya Extra Lilahnya Istiqomah Istiqomah Untuk Menjemput Akhirat Tata Nazallu Alayhim Al-Mala'ika Maka Sewaktu Ia Akan Berpindah Berpindah Dari Mana Dari Alam Dunia Untuk Bertemu Dengan Allah Kembali Kepada Allah Menuju Ke Alam Barzah Barzah Transit Menuju Alam Akhirat Disitu Dijemput Oleh Malaikat Datanazallu Alayhim Mala'ika Malaikat Ya Kalau Dari Buku Yang Kita Baca Selama Ini Itu Dijelaskan Itu Sekitar Malaikat Yang Menjemput Itu Yang Mengirini Perpindahan Kita Itu 500 Malaikat Lalu Ada Yang Mewakili Dari Malaikat Itu Untuk Memisikkan Ucapan Yang Dengar Ya Dia Sendiri Yang Tau Ya Dia Sendiri Yang Nazak Itu Dengan Ucapan Allah Takhof Walat Tazan Jangan Ada Yang Ditakutkan Jangan Ada Yang Ditangisi Jangan Ada Kesengsaraan Tapi Wa'ab Syiru Apa Wa'ab Syiru Itu Bergembiralah Kamu Tersenyum Kamu Dengan Apa Biljana Karena Kamu Sudah Dipersiapkan Apa Dipersiapkan Tempat Yang Hakiki Kenikmatan Yang Hakiki Yaitu Surga Buah Dari Apa Tadi Istiqomah Menggunakan Kartu Apa Tadi Eksis Jamaah Ini Dicatet Apa Singkatan Apa Keterangannya Jadi Kita Punya Kartu Simpati Kartu As Kartu XL Kartu Eksis Kenapa Rasul Mengukur Kecerdasan Dengan Orang Yang Mengingat Mati Dan Orang Yang Beraktifitas Untuk Persiapan Hidup Sesudah Mati Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Dalam Konsep Al-Quran Bahwa Kehidupan Manusia Yang Ada Di Dunia Ini Kan Bukan Tujuan Pak Betul Dunia Ini Kan Bukan Tujuan Dunia Itu Proses 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 Maka Ukuran Orang Yang Cerdas Pertama Itu Adalah Melakukan Sesuatu Atau Tidak Berbuat Sesuatu Atau Tidak Ukurannya Bukan Dunia Tapi Ukurannya Adalah Akibat Aki Akibat Orang Dewasa Itu Ngikirnya Itu Adalah Bukan Saat Melakukan Itu Tapi Nanti Kira-kira Kalau Saya Begini Apa Nanti Efeknya Apa Akibatnya Nah Orang Yang Cerdas Itu Melakukan Sesuatu Atau Tidak Bukan Ukuran Senangnya Saat Ini Atau Tidak Sukanya Saat Ini Tapi Akibatnya Apa Ternyata Akibat Itu Baru Bisa Dirasakan Setelah Mati Amal Ibat Akibat Dirasakan Setelah Mati Dosa 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 Yang Ya Kan Gitu Dosa Dosa Yang Dilakukan Selama Hidup Ini Kalau Tidak Diampuni Allah Maka Akibatnya Dirasakan Ketika Mati Saat Mati Itu Kapan Mulai Dari Nazak Sudah Merasakan Akibat Dari Ketika Dunia Itu Nanti Adalah Akherat Dan Itulah Untuk Orang Orang Yang Takwa Maka Cerdas Itu Melihat Akibat Seperti Kita Orang Tua Yang Sudah Dewasa Itu Kan Gak Bisa Disamakan Dengan Anak Bayi Anak Balita Kalau Balita Itu Kan Ngukurnya Kan Perasaan Nah Perasaan Itu Kan Sepuntan Itu Saat Itu Apa Yang Dirasakan Saat Itu Kepingin Apa Dian Tuhan Tuhan Apa Kolot Suka Suka Dia Termasuk Remaja Remaja Itu Kan Masih Begitu Modelnya Itu Sehingga Ada Komunitas Namanya Ngaputin Walaupun Gak Keseluruhannya Ada Komunitas Namanya Bonek Itu Kan Menggambarkan Gak Mikir Akibat Ayo Seneng Minum Es Apa Senengnya Kan Kemarin Saya punya Seri-seri Itu Ada Anak Umur 18 Tahun Tapi Sudah Setiap Seminggu Sekali Itu Tiga Kali Cuci Darah Kenapa Karena Selama Ketika Ia Mulai Anak Sampai Ketika Remaja Itu Dia Tidak Pernah Mau Minum Air Putih Tapi Yang Diminum Itu Kemasan Kemasan Saja Teh Botol Terus Apalagi Bukan Menyalakan Teh Botol Karena Semuanya Mesti Berdampak Cuman Ini kan Nurti Seneng Kemasan Kemasan Kalaupun Susu Susu Kaleng Botol Botol Pokoknya Yang Sudah Di Format Itu Terus Tidak Pernah Minum Air Putih Dampaknya Mulai Terasa Ketika Umur Jadi Sudah Tiga Tahun Cuci Darah Padahal Saya SMA Loh Kenapa Karena Waktu itu Dia Melakukan Sesuatu Bukan Melihat Akibat Tadi Wong Tuhan Ngetar Nanti Nangis Saya Diwawancara Nah Itu Kenapa Tadi Suka-sukanya Aja Mengutikan Ini Nggak Ngefek Ngefek Karena Ukurannya Hanya Saat Itu Bukan Kedepan Nah Dunia Ini Kan Proses Yang Singkat Tapi Berdampak Kepada Itul Orang Cerdas Berdampak Kepada Hidup Sesudah Mati Jamaah Panjenengan Pernah kan Selama Ramadan Itu Mendengarkan Hadis Ya Nggak tahu Lupa Apa Tidak Lupa Liso Ini Farhatani Bagi Orang Yang Berpuasa Itu Akan Dapat Dua Kebahagiaan Kebahagiaan Pertama Farhatun Indal Iftor Kebahagiaan Yang Pertama Itu Yang Saat Sesaat Yaitu Ketika Buko Betul Mulanya Kalau Sudah Buko Sudah Dipersiapkan Maka Rata-rata Kalau Urusan Buka Mesti Tepat Waktu Jangan Terlambat Betul Tapi Bener Nggak Apa-apa Karena Justru Rasul Apa Menyatakan Barokah Orang Segera Mensegera Kesumnahan Di Dalam Perpuasa Adalah Mensegerakan Buka Makanya Takjil Itu Disitu Persiapan Takjil Maksud Itu Dari Kata-kata Mensegerakan Buko Mensegerakan Batal Itu Namanya Takjil Bener Dan Itu Kebahagiaan Tersendiri Termasuk Untuk Itu Nanti Sore Bikir Apa Buko Buko Buk Buk Karena Itu Bahagia Dan Rata-rata Ketika Takjil Itu Rasa Makan Itu Enak Soalnya Apa Sekian Jam Tidak Tapi Yang Harus Disabarkan Adalah Wafar Hatun Dan Kebahagiaan Yang Utama Itu Adalah Bukan Ketika Takjil Tapi Indaliko Iropi Ketika Bertemu Dengan Tuhannya Maka Puasa Ini Bagian Daripada Kartu As Tadi Itu Betul Puasa Itu Bagian Dari Kartu As Dan Oleh Rasul Dijanjikan Bahwa Ibadah Puasa Itu Pahalanya Ini Kan Maksudnya Begitu Pahalanya Gak Paket Dihitung Saking Apa Saking Saking Didik Saking 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 Bapak 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 Ngasih Belanja Sama Istri Dihitung Tidak Dihitung Ada Dua Kemungkinan Anjanya Tidak Sinti Halo Ya Sikut Tapi Ada Tidak Dihitung Itu Apa Karena Saking Saking Terserah Jauh Cawun Kunu Luwong Due Kare Ngunti Ngia Lola Ga Iman Tapa Lala Po Iman Seneng Ya Semoga Kunu Allah Memberi Pahala Kepada Orang Puasa Kartu As Itu Disitu Tidak Dihitung Ternyata Rahasianya Karena Di Dalam Puasa Itu Kita Kan Kemarin Sempat Bicara Puasa Apa Itu Ramadan Itu Kan Bulan Barokah Maufiro Sehingga Singkat Tanya BBM Bulan Barokah Maufiro Nah Bagian Dari BBM Itu Kan Ada Pertamak Kenapa Pertamak Itu Lali Perkuat Takwa Maksimal Bahwa Di Dalam Ibadah Puasa Itu Menggambarkan Tentang Ketakwaan Tapi Ketakwaannya Apa Maksimal Semua Ibadah Itu Ketakwaan Meninggalkan Meninggalkan Larangan Juga Ketakwaan Tapi Di Dalam Puasa Itu Maksimal Kenapa Karena Hubungan Spesial Dengan Allah Kalau Ibadahnya Tadi Kartunya XL Ekstralillah Puasa Itu Ketika Bertemu Dengan Tuhannya Kapan Itu Saat Nazak Itu Proses Istiqomah Makanya Pernah Saya Ceritakan Tentang Salah Seorang Sahabat Namanya Syakban Masih Ingat Cerita Tentang Sakban Pak Bu Masih Ilin Tentang Cerita Sakban Lupa Ya Menung Soalnya Gampang Lali Mulanya Yocok Pernah Berhenti Ngaji Istiqomah Ngaji Bapak 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 Ingat Atau Belum Pernah Mendengar Terus Disampak Sik Ngapun Jendengan Ini Kan Tadi Malam Malam Melian Kenapa Bapak Ngantuk 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 Kanan kiri Kan Oke Jadi Ngapun Terniki Ini Kan Rasul Dapat Pengaduan Dari Istrinya Ya Rasul Suami Saya Kemarin Ketika Wafat Itu Kok Ada Tiga Kata Kata Loh Kadang Orang Itu Kan Gak Disadari Pak Muncul Pernyata Pernyataan Apa Ketika Mati Orang Tahu Ya Allah Ternyata Kemarin Itu Kata Kata Terakhir Ya Begitul Ya Gitu Tahunya Ketika Iyalah Wini Waktu Berangkat Dik Menianak Musi Ngiging Baru ingat Setelah Tiba Itu Terakhir Kata Kata Terakhir Lah Ini Ada Kata Kata Terakhir Itu Mengapa Tidak Lebih Jauh Mengapa Tidak Lebih Jauh Ya Istri Tadi Cerita Tentang Suaminya Gitu Ada Kata Kata Itu Terus Mengapa Tidak Semuanya Lalu Yang ketiga Mengapa Tidak Yang Lebih Baik Ini Rasul Saya Tidak Ngerti Kata Kata Itu Kenapa Ada Kata Kata Itu Maka Rasul Menafsirkan Menjelaskan Fasara Itu Menjelaskan Mengupas Makna Itu Untuk Mengupas Makna Itu Rasul Menyampaikan Satu Ayat Kajian Kajian Sorong Ulang Pak Kalau Diperpanjang Satu Ayat Di Surat Kof Ayat 22 A'udhu Billahi Minas Syaitan Rajeem Walakad Kunta Fi Ghaflatin Min Hatha Fakashafna Anka Gita'aka Fabasru Kal Yawm Hadid Walakad Kunta Fi Ghaflatin Min Hatha Sungguh Pada umumnya Kamu itu Lalai Tidak Begitu Perduli Tentang Kenyataan Apa Yang Dirasakan Saat Orang Nazak Kenyataan Kenyataan Apa Yang Dirasakan Saat Nazak Kamu Tidak Begitu Peduli Selama Gak Usah Mikir Mati Kan Gitu Kadang 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 Gitu Ya Saat 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 Mati Dipikir Mati Kurusan Mene Gak Usah Dipikir Maksudnya Bukan Mikir Matinya Tapi Sang Mune Kan Sering Apa Itu Maka Saat Nazak Itu Dibuka Fakashafna Angka Gita'aka Maka Kami Buka Kata Allah Gita'aka Gita'ikopo Tabir Yang Menutupi Kamu Karena Kita kan Tidak Beri Kemampuan Di dunia Ini kan Tidak Diberi Kemampuan Bagaimana Alam Bagaimana Bagaimana Alam Bagaimana Alam Akhirat Bagaimana Tentang Pahala Bagaimana Tentang Kan Belum Tahu Kenapa Karena Kemampuan Kita Melihat Hanya Dengan Menggunakan Macah Apa Mata Lahiriya Ini Fisik Nah Mata Fisik Ini Terbatas Kemampuannya Hanya Yang Mampu Kita Lihat Yang Di Ruangan Ini Tapi Disitu Dibuka Batin Nya Pak Jiwanya Itu Yang Bisa Melihat Sudah Sering Mengalami Melihat Sesuatu Tidak Menggunakan Mata Ini Tapi Menggunakan Jiwa Contoh Ninalik Tilem Tilem Itu Meripat Di Nempel Walaupun Kadang Melek Tapi Saat Mimpi Itu Kemana Mana Mimpi Itu Apa Bukan Fisik Tapi Apa Jiwanya Dan Merasakan Ngipi Dikai Duit Sat Milyar Betul Ngipi Kepadok Genda Ani Ya Ketok Meningu Ngipi 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 Mimpi Bahasa Itu 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 Nanti Dibuka Oleh Allah Tentang Pahala Itu Dilihatkan Itu Bukan Dengan Mata Ini Ya Orang Yang Sendiri Yang Naza Itu Diperlihatkan Oleh Allah Kalau Dia Punya Amal Lah Saat Ketika Naza Itu Allah Memperlihatkan Pahala Yang Diberikan Kepada Saqban Itu Maka Muncul Kata-kata Mengapa Tidak Lebih Jauh Karena Saqban Ini Istiqomah Senantiasa Mengisi Pulsa Kartu Exis Tadi Itu Dalam Berjamaah Walaupun Jarak Tempuh Rumahnya Antara Rumah Dengan Mas Itu Jarak Tidak Cukup Satu Jam Setengah Pada Perjalanan Pakai Merzikil Apa Merzikil Tapi Semuanya Dilakukan Ya Tentu Kan Waktu Itu Diarapkan Tidak Tidak Seperti Sekarang Dalam Lempeng Itu Mulusan Kalau Sekarang Kan Kalau Dulu Kan Naik Bukit Turun Bukit Kan Gitu Nah Itu Apa Yang Dilakukan Itu Diberi Pengharga Nuk Allah Pahalanya Diperlihatkan Maka Disitu Muncul Mengapa Tidak Lebih Jauh Seandainya Rumahku Dulu Dengan Mas Masjid Itu Lebih Jauh Lagi Lebih Besar Lagi Istana Surga Saya Seneng Seng Masjid 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 Diperlihatkan Rasul Terus Mengapa Tidak Semuanya Dalam Satu Kesempatan Ketika Sahabat Sakban Mau Berangkat Berjamaah Untuk Sholat Duhur Supaya Tidak Lapar Sebelum Berangkat Dia Makan Dulu Jadi Sanapan Sekaligus Untuk Siang Saat Makan Ternyata Ada Orang Pengemis Di Depan Rumah Minta Diberi Makanan Maka Tanpa Berpikir Panjang Dia Langsung Apa Memaruh Apa Memaruh Itu Roti Yang Bundar Yang Kering Itu Terus Dibagi Dua Paruh Bia Paruh Dipak No Paruh Dipangan Di Apa Yang Diberikan Itu Pengharga Diperlihatkan Oleh Allah Roti Tadi Itu Maka Menyesal Mengapa Tidak Aku Berikan Semuanya Allah Bu Dengan Nalikan Masjid Terus Kodak Lewat Kaleng Lewat Kaleng Jari Sotakong Dua Dua Lima Dua 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 Semuanya Diberi Penghargaan oleh Allah Tapi Nanti Kan ada Kelas-kelasnya Maka Yang Masuk Hanya Lima Ribu Nanti Diketok Dua Dua Tidak Dua 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 Tapi Sahabat Sakban Tetap Puas Karena Apa Yang Dilihat Itu Bukan Siksa Bukan Tapi Apa Ganjaran Aku Seandainya Lungun Seperti Hadis Yang Sering Saya Sampaikan Itu Tidak Sorang Pun Yang Meninggal Kecuali Ada Penyesalan Loh Ya Rasul Gimana Kalau Bagi Orang Baik Menyesalnya Itu Baik lagi Orang yang bersoda kok Mampunya sebetulnya 100 juta Tapi dia hanya ngambil yang 25 juta Mengapa tidak 100 juta Gitu loh bu Halo Tapi tetap puas dalam arti apa Karena pahala Nah sementara orang yang Tidak punya amal Menyesalnya apa Kenapa aku dulu kok tidak mau Kenapa aku dulu tidak mau berhenti dari dosa Menyesal Siksaan kalau itu Ini Apa Kenapa tidak semuanya tadi itu Disitu diperlihatkan Terus apa Satunya tadi Kenapa tidak yang lebih baik Itu ternyata Dijelaskan oleh Rasul Ya karena Rasul diberi ilmu oleh Allah langsung Melalui malekat Jibril Itu cerita ini Ketika Mau berangkat jamaah subuh Ngikatus jenengan katan itu Walaupun jarak tempunya tadi itu Jauh tadi itu Ya mungkin berangkat jam setengah tiga Jam tiga Jenengan tadi kan melekan Oke Nah ini musim dingin Bulan Desember Bulan Januari Januari Februari itu Kalau dingin di Madinah itu luar biasa Kalau sudah mulai Maret mulai panas Gimana Dan saya itu Bapak pernah itu Karena waktu itu Januari Februari Jadi ketika Mau berangkat ke masjid Untuk sholat Tajud Dan sholat subuh Itu kan malam-malam itu Rangkap empat itu Ketika kena angin Seri Terus Perasaan apa itu Nah ketika perjalanan itu Dia bertemu dengan orang tua Orang tua itu Umur biasa Di sumur Pintung puluhan Ini Ini kira-kira-kira Di atas 70 Ini kira-kira STTS STTS Setelah jantung Tetap semangat Gitu loh Ini nama-kira Semangat 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 ibadah Kata semangat apa Kalau ini Karena masih muda ini Kalau ini MMPP Masih muda penuh potensi Oke Maka sepontan Sahabat-sahabat itu Yang pakai rangkap Empat bajunya itu Untuk menghindari dingin itu Tidak Dia tidak bisa Melihat orang tua Yang mengigil Berjalan tadi itu Maka dia sepontan Baju yang bagian luar Yang rangkap paling luar itu Diberikan Mbak Monggo Mbak Dengan gambel Mengurangi Dinginnya tadi itu Berjalan bersama Apa yang dilakukan saat itu Oleh Allah Diperlihatkan Itulah Sekecil apapun kebaikan Akan diperlihatkan Bagaimana juga Sebagaimana Sekecil apapun Dosa itu Akan diperlihatkan Kalau tidak diampuni Oleh Allah Oh Lalu Mengapa tidak Yang lebih baik Itu karena Kebetulan Kain yang bagian luar Itu Kalau caro harga itu Lebih murah Daripada yang Masih melekat Di badannya itu Ukuran kainnya Lebih Yang dipakai itu Lebih mahal Daripada yang Diberikan Orang itu Bagaimana menyenangkan Ini Seperti Kalau miskin Pakai ini Sengguk Senggak 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 Tapi Lumayan Senggak Glembung Senggak 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 Kadang-kadang Senggak Senggak Iblas Itu Termasuk Kadang-kadang Senggak 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 Koceng Koceng Gak Keduman Kenapa Karena Di presto Dingin Sampai Biasanya Jatai Koceng Gak Keduman Koceng Ada Ada Gajaran Allah Mengapa Itu Dibuka Itu saat Apa Mulainya Orang Tahu Amal Dan Merasakan Ketika Nasa Sehingga Disitulah Ada Orang Senyum Ketika Nasa Ada Orang Yang Kelihatan Menghitam Kelihatan Ketakutan Ya Begitu Nah Kita Ini Disitu Diproses Oleh Rasulullah Diajarkan Persiapkan Itu Makanya Tadi Harus Punya Kartu Sim Pati Karena Akibat Itu Dirasakan Saat Itu Seterusnya Nanti Oke Karena Orang Cerdas Itu Ngukur Akibat Yang Kedua Orang Cerdas Itu Akan Melihat Jangka Panjang Dunia Itu Kan Jangka Pendek Pak Di Surat Atau Ayat 38 Allah Berfirman A'udhu Dillahi Minas Syaitan Wama Hadil Hayat Dunia Fama Mata Ul Hayat Fama Mata Ul Hayat Dunia Minal Akhirati Illa Kolil Sada Kallal Lati Apa Maksudnya Sesungguhnya Wama Mata Ul Hayat Dunia Fil Akhirati Illa Kolil Tidak Lain Kehidupan Dunia Ini Kalau Dibanding Dengan Akhirat Itu Kecuali Sesuatu Yang Kecil Sedikit Dibanding Dengan Akhirat Perjalanan Waktu Antara Dunia Dengan Akhirat Itu Tidak Ada Apa-apanya Carawang Jawa Gaonok Sakkuku Sakkukuk Kenapa Nanti Rentang Waktu Yang Dilakukan Yang Di Dunia Itu Antara 0 Tahun Sampai Rata-rata Umur Yang Paling Tuhan Sampai Pintan Yang Masih Bisa Beraktivitas Ibadah Itu 80 90 100 Kadang Nenek Tapi Yus Legret Kawai Katakan 100 Tahun Terus Nantikan Kemana Pindah Dimana Al-Barzah Barzah Berapa Tahun Enggak Bisa Dihitung Bisa Jutaan Tahun Kalau Dihitung Dengan Nabi Adam Kalau Dengan Rasulullah Bapak Sudah Berapa Abad Kecil Dunianya Itu Terus Nanti Diukur Dengan Al-Barzah Apalagi Nanti Dengan Afir Kenapa Afir Selamanya Disitu Orang Tersebut Mikir Jangka Panjangnya Bukan Jangka Saat Ini Seneng 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 Mulanya Nekak Mikir Kesana Itu Tadi Dikon Poso Ya Gak Gelem Poso Walaupun Gak Poso Ya Hormati Wong Poso Kan Gini Tau Tapi Kan Kadang Gak Sungkan Bik Wong Poso Masya Allah Nek Ngarepi Wong Ake Rokok Jedal Jedal Malah Kadang Kadang Bik Bik Keposok Bik 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 Awan Awan Dek Ngerokok Kecut Bik Selecek Awan Awan Dek Bik Bik Dek Wong Tidak 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 Tapi Rungkut Tidak 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 kalau dimati ya sampai itu, lah apa dimati yuk mati di sikso kalau malekat sampai itu kenapa orang ngomong mati di sikso orang mati lu enak lu bukti ini lu mati kerasan KB kembali ngambilmu lu ini konek saking temennya sana dihilingi ini kok ngonoh sampai ini ngonohi itu tambah mering-mering dihilingi kok ngonohi ngilang aku ngurusi aku kan ibadahmu baru mesti keterima sholat jungkir-jungkir karena aku hanya tidak sholat kondisi yang merokokkan kalau apa sih ngurusi aku? bahaku merokok, bahaku tidak merokok apa yang ngurusi, merokok aku kegewe aku tidak mengejak-ngejakkan kadang-kadang ngonohi itu kadang-kadang ustadz itu malah dihilingi ustadz itu harus mengkritik padahal tujuannya tidak mengatik tapi dimusuhi kadang-kadang woi sini, kangen anggel itu turani mati sana dia aku mau rumang sebangga dengan apa yang dilakukan itu silakan, silakan sedikit tapi kamu nanti loh makanya apa? orang cerdas itu mikir jangka panjangnya mikir setelah mati orang bodoh itu hanya mikir dunia tidak mikir akhirat Yang ketiga Orang itu Kalau cerdas mesti mikir Bagaimana memperoleh sesuatu yang asli Atau yang Palsu Ayo orang yang cerdas Orang yang Dewasa itu Kalau disuruh milih antara sesuatu yang asli Dengan yang Palsu milih yang mana Yang asli apa yang palsu Kalau istri yang asli apa yang palsu Kadang-kadang Enak sih palsu Makhiri selingkuh itu diartikan Yang enak apa selingkuh Selingan keluarga utuh Mereme Manusia itu Hanya satu yang tidak mau yang asli Hanya satu Mesti harus cari yang palsu Pasang gigi palsu Oh tidak mau pasang gigi asli Gigi ini apa Fir'un Mesti itu Tapi untuk semuanya Kehidupan itu Mesti harus milih yang asli Apa maksudnya Dunia itu palsu Yang akhirat itulah yang Di surat Alanggabut Ayat 64 Allah menyatakan Tidak lain kehidupan dunia semuanya Kenikmatannya Atau pahitnya Manisnya Semua dunia itu Lahun Masih main-main Tidak sesungguhnya Bisa berubah-rubah kok Masih main-main Jangan terlalu Apa Jangan terlalu fokus pada Yang masih bersifat Sementara dan main-main Itu Wa inna darul akhirata Dan kehidupan akhirat Itulah lahiyal hayawan Apa Itulah hakikat hayawan Itu hakikat kehidupan Maka orang yang cerdas itu adalah Bagaimana meraih yang hakikat itu Dunia ini hanya sebagai Perantara Intinya bukan dunia ini Tujuan kita Tapi yang asli adalah Akhirat Rumah kita yang asli bukan Dunia Tapi rumah kita yang asli adalah Akhirat Transitnya adalah Di kuburan Nah transit ini juga sudah merasakan Oleh karena itu Hakikat manusia itu Tidak pernah mati Hidup itu terus-menerus Mati itu hanya fisiknya Tapi jiwa tetap ada Nah jiwa ada merasakan apa Tergantung yang sedikit di dunia Maka dunia memang main-main Tapi kita bagaimana Dunia jangan dipermainkan Dan kita tidak boleh dipermainkan Dunia Tapi kita bagaimana Mengelola dunia Untuk mencapai Yang hakiki Maka mudah-mudahan kita Selama hidup di dunia itu Akan punya kartu Smart brand Apa itu smart brand itu Kita ingin memperoleh prestasi Akhirat di depan Allah 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 menciptakan adanya kehidupan Adanya kematian Selama proses kehidupan Dan kematian itu Untuk menguji manusia Supaya tahu Siapa yang terbaik Prestasinya Amalnya Nah itu semangat Kartunya namanya Smart brand Apa smart brand Semangat meraih prestasi Keren Pergi ke pondok jati Beli kurma Cakep Pergi ke pondok jati Beli kurma Paket sepatu Dikirim ke Jakarta Maksud hati ingin Tetap bersama Namun waktu Yang mematasi Pertemuan kita Mudah-mudahan Kajian ini Akan menjadikan kita Menjadi orang-orang yang cerdas Maka Ada rumah mewah Di tengah ladang Silahkan mampir Untuk mandi Cekap Sekiranya cerawah Subuh ini Masih kurang panjang Insya Allah Bulan depan Ketemu lagi Dan lewat Nang madi Kudahanan teres Tuku kupat Nang bojonegoro Mungkin-mungkin Manfaat barokat Mudah-mudahan Dengan proses Perjalanan Ramadhan Kita akan memperoleh Gelar di hadapan Allah Idul Fitri Kembali Kepada Fitrah Suci Amin Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh